Padaan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat mengajak seluruh stakeholder pemilu tahun 2019 dan masyarakat Jawa Barat menghadirkan kompetisi yang adil dan jujur dalam pemilu mendatang. Ajakan Bawaslu Gencar dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi di berbagai daerah di Jawa Barat. Salah satu upaya untuk menghadirkan kompetisi yang adil, jujur, bersih, dan berintegritas, yaitu dengan terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholder pemilu 2019, termasuk kepada masyarakat. Hal inilah yang dilakukan Bawaslu Jabar yang akan menggelar sosialisasi di berbagai daerah di Jawa Barat. Sosialisasi yang juga ditujukan bagi masyarakat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada warga lainnya. Selain penyuluhan, petugas Bawaslu juga membagikan stiker ajakan untuk mendukung pemilu yang bersih dan menghindari informasi yang menyesatkan alias hoax. Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, mengatakan pihaknya menginginkan pemilu 2019 yang bersih dari praktik money politik, kampanye hitam, kampanye yang bernuansa hoax, serta kampanye yang terbebas dari nuansa kebencian. Pihaknya juga berharap ada dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen menjaga kualitas pemilu yang bersih dan berkualitas. Jujur dan hadil, penyelenggara pemilu untuk hadirkan pemilu yang... Jujur dan hadil tak diucapkan, jujur dan hadil cuma dilaksanakan. Waktu itu tak dikenal istilah pesta demokrasi. Ada pemerintah... Pesta demokrasi dilisankan, pesta demokrasi cuma dilaksanakan. Untuk membangun satu kompetisi... Pesta yang bermakna kegemilangan bersama. Ketua KPU Jabar, Rifki Ali Mubarak pun mengharapkan hal yang sama, agar pemilu 2019, baik Pilek maupun Pilpres, dapat berjalan lancar, aman, jujur, adil, serta berkualitas. Dan tentunya berkualitas, maka proses yang harus dilakukan bagaimana? Kemudian proses pemilu ini bisa berjalan dengan bersih. Adakah kerinduan yang sama itu pada diri Anda? Maka kemudian KPU sebagai penyelenggara yang membuat regulasi, maka kemudian kita berharap semua peserta pemilu dan semua pihak bisa mematuhi semua ketentuan yang berkaitan dan pelaksanaan pemilu. Dengan merujuk pada indeks kerawanan, Jawa Barat merupakan provinsi yang rentan akan permasalahan. Sehingga kampanye pemilu 2019 yang bersih dan berkualitas, menjadi salah satu upaya untuk mencegah berbagai pelanggaran yang berpotensi terjadi selama pemilu 2019. Dengan begitu, pemilu 2019 bisa dijadikan sebagai pemilu yang bermartabat, terbebas dari isu sara dan berbagai pelanggaran lainnya.